Pada akhirnya ketika kematian datang tidak ada satu orang pun yang bisa menunda Tidak ada seorang pun yang bisa mendahulukan Semua sudah ada ajalnya Semua sudah ada waktunya Sahabat-sahabat sekalian Ketika ajal datang Ada peristiwa yang akan menggetarkan kita Ada peristiwa yang akan mengagetkan kita Yaitu peristiwa Sakaratul maut Sahabat-sahabat sekalian Baginda Rasulullah SAW Di beberapa hadis menjelaskan sakitnya Sakaratul maut Seperti ditembas seribu kali tebasan pedang Di keterangan yang lain Seperti kita memasukkan Ya semacam Duri Ketenggorokan Yang sesudah dimasukkan Ditarik kembali Ditarik kembali durudut Maka kalau ada yang nanya Sakaratul maut itu sakit atau tidak Jawabannya sangat-sangat-sangat sakit Sahabat sekalian Ketika kita tahu bahwa Sakaratul maut Sakit tak terperi Tidak ada pilihan bagi kita Kecuali kita menengadahkan tangan kita Di setiap makna solat kita Allahumma hawin alainafi Sakaratul maut Ya Allah ringankan kami ketika Sakaratul maut Karena memang Sakaratul maut itu Kebanyakan sakit Tetapi ada orang-orang khusus Yang ketika Sakaratul maut Allah ringankan Siapa gerangan itu Salah satunya orang yang sering membaca Doa Allahumma hawin alainafi Sakaratul maut Kita berdoa Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang Yang diringankan Sakaratul maut Mudah-mudahan kita semua nanti Bisa mengucapkan ucapan La ilaha ilallah Ketika Ruh ini keluar dari jasad kita Dan kita pun bisa Husnul khatimah Terima kasih Mudah-mudahan jadi hikmah Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih